Di tanggal 17 Agustus ini, kita meraihkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Tapi, apakah kita benar-benar merdeka, teman-teman? Karena masih banyak permasalahan di negeri ini yang perlu dibenahi. Untuk itu, kita lihat ini contohnya. Jadi, bagaimana mengenai dana proyek pengadaan alat memasak di kantor kita? Tenang aja, Bos. Semua itu udah saya urus. Minggu depan nih, dananya udah dicairin nih sama bagian keuangan. Oh iya, Bos. Ngomong-ngomong, kita dapat jatakan, Bos. Ya, soalnya kan harganya udah kita marah besar-besaran, Bos. Oh, tenang aja. Kalian berdua pasti dapat kebahagiaan. Kan korupsi udah jadi budaya perusahaan kita. Ya nggak? Ya nggak? Hidup korupsi! Hidup korupsi! Setelah saya meleskirsi kamu, sepertinya kamu harus revisi lagi deh. Ya, Pak. Nggak ada cara lain, Pak. Supaya saya bisa lulus, Pak. Ya nggak ada. Keputusan saya sudah bulat. Oh gitu, Pak. Ayo, Pak. Ayolah, 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 Pak. Ya, oke lah. Tapi, jangan sampai-sampai ya. Nanti gue dipecat lagi. Oh, siapa. Astagfirullahaladzim. Gak motor, nggak lihat-lihat. Woy, lo naik motor yang bener dong? Lo yang goblok. Ngapain lo jalan di tengah jalanan? Lah, kok jadi lo yang marah sih? Orang lo yang nyenggol gue. Ya, lo nggak tahu sampai gue yang punya jalanan ini. Lah, jadi gue yang salah ya? Mana-mana yang salah bisa jadi bener. Bener bisa jadi salah. Ngerti lo. Eh, ada apa nih? Kok ribut-ribut? Ini, Bang. Udah nyenggol gue. Lah, gue sebener lagi nih, orang. Eh, kan lo yang jalan yang nggak bener. Bikin motor gue nabrak. Nah, lo. Bawa motor yang bener dong. Orang lagi jarang, menutabrak aja. Wah, bikin emosi gue nih, orang. Lo mau ribut. Udah, ajar, Bang. Udah, ajar aja, Bang. Cuma kayak gini nih, aku kasih pelajaran. Kalau perlu bakar aja sekalian. Assalamualaikum. Pak R.T. Waalaikumsalam. Eh, Pak Safi. Ada apa nih? Mau buat surat pengantar KTP nih, Pak. Oh, surat pengantar KTP? Tuh, mah gampang. Ayo, masuk. Ayo, silahkan duduk. Pas Safi. Coba. Jadi begini, Pak Safi. Kalau mau ngurus KTP itu gampang. Cukup bayar Rp 50.000, nanti semua saya urus. Waduh, Pak RT. Kok pakai bayar segala? Bukannya gratis, Pak? Kan ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada fulus, semuanya nggak bisa diurus. Ada fulus, semua berjalan mulus. Waduh, Pak Pungli nih. R.T. nih. Yaudah lah. Apa mau dikatak? Ini saya bayar dulu, Pak. Biar cepet. Nah, gitu dong, Pak Safi. Kalau ada fulus, saya urus ini, KTP-nya. Tiga hari cukup lah. Wah, udah ngantri aja nih. Maka lama nih kalau begini nih. Eh, eh, mas. Mas Pahir, mas. Sabar dong. Waduh, gue lagi buru-buru nih. Nggak apa-apa lo ke depan. Eh, emang lo doang yang buru-buru. Kita juga buru-buru kali. Udah dari tadi nih, ngantri nih. Alah, nggak pengertian banget sih lo jadi orang. Udah, ming, 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 ming. Sebenarnya, negara kita ini masih banyak permasalahan yang terjadi. Tapi, hal itu dapat kita ubah dari diri kita sendiri. Rasulullah bersabda. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling mulia akhwaknya. Bener, no? Intinya, di Indonesia itu kita dari hal-hal kecil aja udah bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti membuang sampah di tempatnya, dan yang lain-lain. Setuju, Fik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh beberapa orang. Khususnya pemuda Indonesia. Pertama, pemuda Indonesia harus disiplin. Kedua, mereka harus produktif. Ketiga, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Agar Indonesia bisa menjadi negara maju ke depannya nanti. Bener, gue setuju sama lu semua. Jangan pernah tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepada kita. Tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Dirgahayu NKRI yang ke-72. Mari kita bangun Indonesia menjadi negeri yang penuh dengan pemuda-pemudi yang berahlah mulia dan berbudi pekerti luar. Merda! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.